Perasaan terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 3.733 km persegi banyak menyimpan secerita perjuangan anak bangsa dengan ditandai banyaknya monumen atau tugu perjuangan Simpang 4 merupakan salah satu kecamatan di Asahan dengan luas wilayah kurang lebih 135.77 km persegi merupakan daerah yang mempunyai bukti sejarah bagi masyarakat Asahan khususnya masyarakat Simpang 4 Tugu ini sebenarnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran tinggi 2,60 meter lebar 1,15 meter dan tebal 40 cm alas tugu merupakan 4 persegi panjang dengan alas 3 x 2 meter sekitar tugu merupakan perumahan penduduk dengan jarak dari jalan raya lintas kisaran rantau perapat di tugu ini tertulis tugu sejarah perjuangan front sipaku area pertempuran antara TNI pasukan barisan maut dengan tentara Belanda pada agresi 2 tanggal 10 Agustus 1947 dipimpin oleh dangki Leto Ahmad Nurdin Lubis tertulis yang gugur pada pertempuran ini adalah Agudri, Ahmadka, Monteus, dan Zahirin mereka yang telah banyak mengorbankan hal untuk kita dan di tempat inilah mereka dimakamkan dan bendera merah putih di atas makamnya tapi kita masih terlena membiarkan ini menjadi sebuah kenangan bukan sebuah sejarah yang bisa kita ambil makna dan hikmahnya terima kasih telah menonton! Kampung Masjid adalah tembakan dari ujung sana berdeka, berdeka terus ada tembakan dianggap Belanda ini dianggap di sana musuh orang itu teruslah ke benteng-benteng sebelah seberang titik begitu orang itu raja di tengah lah dalam mengambil Belanda ini begitulah perbenannya tapi yang paling gasat terkaya ini orang itu merangkai kampung masjid kalau di kampung sendiri itu cuma jarak 6 meter dari pari-pari raja sama naik kepala mati naik kepala terima kasih 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 terima kasih